Setiap daerah pasti akan memiliki adat istiadat masing-masing Seperti halnya di Pulau Jawa terutama di Jawa Tengah Ada sebuah adat bagi sepasang sejoling yang akan melangsungkan pernikahannya Yaitu adat pinggitan Adat pinggitan ini dilaksanakan 40 hari sebelum hari H pernikahan Dimana sepasang pengantin baik perempuan mau lakukan pengantin laki-lakinya Dilarang untuk melakukan pertemuan ataupun perjumpahan sebelum hari H 40 hari sebelum hari H Dan kali ini ada sepasang muda-mudi calon pengantin yang melanggar adat tersebut Dan mereka melakukan pertemuan secara diam-diam Dan nasnya pasang pengantin ini tiba-tiba menghilang, raib dan tidak diketahui keberadaannya Umbul ke mantan Sobatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan perjalanan aku kali ini di dalam pencarian jejak-jejak sejarah Dan juga tempat-tempat terindah di Bumi Nusantara Kali ini aku tiba di Umbul ke mantan Yang berada di desa Sidowayah, kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah Sebelum lanjut melihat keindahan dan apa aja yang ada di dalam tempat wisata ini Tidak lupa mau masuk beli kartu segera Berapa? Rekatnya, Bang 10 ribu beroran Kalau anak di bawah Oke Umur lima tahun Hari biasa, hari libur sama? Sama, Jawa Tengah Umbul ke mantan ataupun umbul mantan yang berada di Kabupaten Kelaten ini Merupakan sebuah tempat wisata yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung Baik dari wilayah daerah lokal sendiri maupun dari luar daerah Dimana umbul ke mantan ini memiliki sebuah legenda yang sangatlah unik Dimana konon penamaan dari umbul ini bermula dari sebuah kisah legenda Tentang sepasang pengantan yang secara tiba-tiba hilang dengan cara misterius di kawasan umbul ini Nah, sambil menikmati suasana indahnya umbul ke mantan disini Yang kita lihat bersama disini akan saya ceritakan sedikit bagaimana kisahnya Ataupun sejarahnya umbul ini dinamakan umbul mantan Umbul mantan ataupun umbul ke mantan Namanya seolah-olah unik banget ya teman-teman Lantas bagaimana sejarah daripada tempat ini kok dinamakan umbul mantan Umbul sendiri bagi sebagian masyarakat di Jawa Tengah merupakan mata air Dan mantan amangnya arti adalah pengantin ataupun sepasang pengantin Jadi umbul mantan itu berarti air mata pengantin Dan mengapa tempat ini ataupun kawasan wisata ini dinamakan umbul pengantan Menurut legenda yang turun-temurun dari masyarakat Umbul mantan ini bermula dari kisah sepasang pengantin Yang bilang anggap telah melanggar kebiasaan orang tua di zaman dahulu Yaitu sepasang pengantin yang tidak boleh keluar rumah selama 40 hari pasca pernikahan Dan tentunya setiap daerah memiliki adat istiadat maupun tata krama tersendiri Ataupun tata budayanya masing-masing Dan seperti di Jawa ya terutama di Jawa Tengah ini Memang sudah dari turun-temurun diadakan sebuah adat Bahwasannya apabila ada sepasang sejoli yang akan melangsungkan pernikahan Pasca pernikahan 40 hari itu tidak boleh berjumpa ya teman-teman Tidak boleh untuk saling bertemu dan bertatap muka Kalau sudah zaman dulu sih ya teman-teman Tidak ada get-get maupun tidak ada sosial media Tidak ada hp dan tidak bisa teleponan maupun video callan ya teman-teman Jadi rasanya proses adat istiadat tentang pingitan ini Pastinya sangat menyiksa banget dan menumbuhkan kerinduan yang tidak menentu bagi sepasang pengantin Dikarenakan apa ya teman-teman Sepasang pengantin yang baru saja muncak-muncaknya perasaan cintanya Mekar-mekarnya perasaan cintanya harus dipisahkan dalam waktu 40 hari Tidak boleh bertemu, tidak boleh berkomunikasi ya Bagaimana menyiksanya ya teman-teman Pasti rindu itu akan semakin sangat menyiksa hati Hingga tidak tertahankan Akhirnya sepasang pengantin ini Melanggar adat yang sudah diberlakukan di Pulau Jawa Nah pada suatu hari sepasang pengantin ini Karena sudah tidak bisa menahan rasa rindu yang semakin menyesakkan dada Mereka tidak lagi menghirukan tentang adat istiadat yang sudah berjalan toron-temoron tersebut Dan endingnya teman-teman Pada suatu ketika Sepasang pengantin ini memiliki janji dan untuk bertemu di suatu tempat yaitu di Umbul Mantan ini Akhirnya secara diam-diam sepasang pengantin tersebut melakukan pertemuan di area wilayah daerah sini Di area wilayah daerah Umbul ini Nah sebelum saya lanjutkan ceritanya kita lihat dulu suasana di Umbul pengantin ini Tempat wisata di Kelaten ini termasuk tempat wisata yang sangat banyak pengunjungnya ya teman-teman Ini dilihat pada saat ini bukan hari libur Aku datang kesini tuh bukan hari minggu ya Ini adalah hari Sabtu Namun pengunjung disini membeludak juga disini Pada mandi, nyari ikan Banyak banget pengunjungnya Apalagi semakin ke dalam Semakin banyak pengunjung Dan di tempat ini juga teman-teman Airnya bener-bener cernih banget Dan sangat dingin Seger banget ini buat berendam Sebenernya aku juga pengen mencepurkan diri disini Ikut orang-orang yang ada disini Dan Tempat daripada Umbul pengantin ini cukup luas teman-teman Luas banget Ada beberapa kolam ya Kolam pemandian di wilayah sekitar area sini Yang dikelilingi dengan tujuh pohon yang sangat besar Nah teman-teman aku lanjutkan lagi tentang kisah legenda Bagaimana tempat ini dinamakan Umbul Mantan ya Sepasang pengantin tersebut akhirnya nekat keluar rumah Di saat petang hari Dimana calon suaminya itu berjalan di depan Dan calon istrinya itu berjalan di belakang Mereka itu rupanya ternyata tidak jauhan ya teman-teman Rumahnya deket ya calon pengantin itu Jadi bisa bertemu bersama Bareng Mereka pengen Bertemu untuk melepaskan kerinduan mereka Di saat detik-detik mereka akan menjadi pengantin Dah begitu sampai di sebuah mata air Di bawah pohon yang sangat ringgang Calon pengantin prianya tersebut Di dalam sejarahnya tidak disebutkan namanya ya teman-teman ya Calon pengantin pria tersebut menoleh ke belakang Mencari calon istrinya Yang mengikuti dia Waktu akan mencari tempat mereka Untuk bercengkrama Ataupun melepas kerinduan Namun Ternyata Betapa kagetnya Si calon suami ini ketika menoleh ke belakang Mencari calon istrinya Ataupun calon pengantin perempuannya Sudah tidak mendapati calon istrinya tersebut Sudah tidak ada di situ Sudah tidak mengikuti dia lagi Dan sebaliknya Sang istri pun ingin mengejar suaminya Tiba-tiba ia benar-benar kehilangan jejak Dan tidak menemukan calon suaminya tersebut Hingga akhirnya Sepasang pengantin itu Benar-benar menghilang Dan tidak saling bertemu Dan tidak bisa kembali pulang Dan tak ada satu orang pun yang mengetahui Keberadaan daripada Sepasang pengantin tersebut Nah dari legenda inilah Mata air ini disebut Namanya dengan Umbul Manten Dan saat ini Umbul Manten yang memiliki legenda sangatlah unik ini Masih banyak sekali seperti ini Dikunjungi oleh para wisatawan Dan di Umbul ini Akhirnya memang sangatlah jernih Dan suasananya juga asri Karena banyak ditemukan pokon yang diukuran besar Yang mengelilingi Umbul ini Dan di Umbul ini benar-benar Menawarkan sebuah persona Wonder Weather yang luar biasa Dimana air di Umbul ini Memiliki debit Mencapai seribu liter Untuk per detiknya Jadi air disini itu Air mengalir ya teman-teman Dan air ini benar-benar air alami Yang dipungsikan sebagai objek wisata air Yang juga ditunjukkan Untuk memenuhi kebutuhan air bersih Bagi sekitar 12 ribuan jiwa Di Sidowayah dan sekitarnya Luar biasa ya teman-teman ya Kisah legenda yang sangat unik ini Turut mewarnai keindahan Daripada Umbul Manten ini sendiri Nah demikian Kisah legenda bagaimana Umbul kemanten disini ini Dinamakan Umbul kemanten Ataupun Umbul Manten Semoga bermanfaat Dan apapun yang menamakan budaya Dan kadang budaya itu Justru dianggap sebagai mitos Ataupun adat Dianggap sebagai mitos Mohon kita semua tetap menghargai Tentang adat budaya Di daerah masing-masing Dan jangan pernah Untuk menyepelekan Ataupun melanggarnya Dan demikian Perjalanan aku hari ini Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang udah setia Mengikuti konten-konten Dari Arjenis Official Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai berjumpa Di konten selanjutnya Bye-bye semuanya 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 Terima kasih.